Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Baru-baru ini, dunia maya diebohkan dengan kabar bahwa Roki Gerung, seorang filsuf dan akademisi ternama di Indonesia, telah resmi menjadi mu'alaf setelah bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Kabar ini tersebar luas setelah Ustadz Abdul Somad mengunggah momen keakreban mereka melalui foto dan video di media sosial. Pertemuan antara Roki Gerung dan Ustadz Abdul Somad terjadi di pekan baru, di mana sang filsuf dijamu oleh Ustadz Abdul Somad. Dalam momen tersebut, Ustadz Abdul Somad memimbing Roki Gerung untuk mengucap kalimat syahadat, mengikrarkan keimanan kepada Allah SWT, dan mengakui Muhammad sebagai utusannya. Unggahan Ustadz Abdul Somad tersebut menampilkan sejumlah slide foto yang memperlihatkan kehangatan dan keakreban antara keduanya. Terlihat jelas, betapa dekatnya mereka saat bertemu menunjukkan keramahan dan sikap saling menghormati di antara mereka. Selain itu, Ustadz Abdul Somad juga memamerkan pertemuan tersebut melalui unggahan lain di media sosial. Dalam unggahan tersebut, terlihat Ustadz Abdul Somad dan Roki Gerung sedang berdiskusi dan bercanda, menunjukkan suasana yang penuh kegembiraan dan keceriaan. Kabar mengenai pertemuan dan perubahan keyakinan Roki Gerung ini tentu saja menarik perhatian banyak orang, khususnya di kalangan netizen. Banyak komentar yang membanjiri unggahan tersebut, dengan sebagian besar mengapresiasi kedekatan dan kehangatan antara Ustadz Abdul Somad dan Roki Gerung. Ada juga yang mendoakan agar Roki Gerung mendapat hidayah Islam dengan tulus. Roki Gerung yang dikenal sebagai seorang filsuf yang kontroversial dan seringkali mengembukakan pendapat yang berbeda dengan mayoritas, memang telah menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam berbagai kesempatan dan tidak segan untuk menyuarakan pandangannya tentang politik, agama, dan budaya, pendekatan intelektual dan kebebasan berpikirnya seringkali menimbulkan kontroversi dan perbedaan di kalangan masyarakat. Keputusan Roki Gerung untuk menjadi mu'alaw setelah bertemu dengan Ustadz Abdul Somad, menunjukkan bahwa perubahan keyakinan adalah sesuatu yang sangat pribadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertemuan dengan Ustadz Abdul Somad kemungkinan telah memberikan pemahaman dan pengalaman yang mendalam kepada Roki Gerung mengenai agama Islam. Perubahan keyakinan seperti ini juga seringkali menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Ada yang mendukung dan mengapresiasi, sementara ada juga yang skeptis atau bahkan menantang. Namun, penting bagi kita semua untuk menghormati dan menghargai keputusan individu dalam masalah keyakinan dan agama. Jangan lupa untuk menghormati dan menghormati keputusan individu dalam masalah keyakinan. Terima kasih.